Ketemu lagi teman-teman semuanya, tentunya di FADJR29 Aku akan mengajak teman-teman untuk buka-buka lagi, review lagi Kali ini produknya dari Cosmic Jadi, telah menonton video ini sampai akhir ya teman-teman Jangan lupa klik subscribe dan juga tekan tombol lonceng Supaya teman-teman mengetahui video terbaru dari FADJR29 Produk FADJR29 yang akan aku review kali ini yaitu tas daepak Ini dia teman-teman Ini dia teman-teman tasnya Kita buka saja langsung Ini dia Tasnya itu dari salanya pakai bumbu plastik Ini dia teman-teman Ini lampak belakang Tipenya ini apa ya Malawi Harganya Rp299.000 Ini malawi Rp299.000 ya Untuk warnanya Hitam, aku dapatnya hitam Ini Ada atau tidak warna lainnya, aku kurang tahu Nanti kalau ada Aku dapatkan hitamnya itu ada warna lain, akan aku tampilkan Kalau tidak ada, berarti tidak aku tampilkan Ini langsung kita lihat dari depan Seperti ini Hitam polos, ada aksen-aksennya atau Ini ya, merah ini ya Ini jahitan Seperti ini Seperti ini Jadi Dari warna cukup satu warna saja Dari depan Ini ada logo dan tulisannya, kosmet ya, dibordir putih Seperti itu Lalu Ini bukan kantong Ini cuma biasa Ada Fosforan yang gelap ini ya Kalau kelihatan cahaya begini akan gelap karena ini fosfor ya Jadi yang menggunakan cahaya Ini bukan kantong ya Walaupun sebetulnya ini bukan kantong Sekarang akan kita buka Dari kantong yang pertama Ini teman-teman, kantong yang pertama Dari sini Sampai sini Kita buka Ini Ini Bungkat di sini Ini dalamnya adalah lapisannya Lalu Ini teman-teman, ada kantong Ada tingkat-tingkat Dari satu Dua Tiga Ini yang ketiga itu Di sekat-sekat ya Dijahit Ada yang paling besar Ini mungkin bisa untuk dompet Lalu ada kecil-kecil itu Biasanya kan kecil untuk ballpoint Atau Botolok Botolok itu apa? Pensil Untuk itu Tidak ada yang lainnya ya Jadi Dalamnya itu Segini Dalam ini Dalamnya segini Ini dalamnya Kelidahnya juga lebar Mulutnya Kantong juga lebar Sekarang Ini Kantong yang kedua Jadi ini kantongnya cuma dua saja Satu Dan dua Ini Kanan-kiri Ini teman Dibuka Seperti ini Ini ada Kantong Tapi ini bukan untuk Laptop ya Karena ini tipis Tipis Suntur Pakai Karat ya Elastis Tapi ini Bisa buat enggak 14in Akan Aku coba Laptop 14in Ini Yang biasa Aku Berjadikan contoh Dimasukkan Laptop Masuk ya Masuk Ini bahkan Masuk Tapi Ini bukan Tas Depeg Khusus Laptop ya Jadi Ini enggak ada Seperti Busa Gabusnya Yang Enggak ada Di bawah Juga enggak ada Yang ada Agak Keras Untuk Yang bagian Belakang Ini Bukan Buk Laptop Karang Kiri Lebih Biasa Ada Kantom Ini Jaring Jaring Ini Laptop Ini Wapping Topernya Karang Kiri Sama Lalu Kita Lihat Bagian Belakang Bagian Belakang Seperti Murun Ini Ada Logonya Dan Tulisan Kusmit Kalau Ininya Lebar Dan Juga Beber Beber Dan Juga Beber Wagi Seperti Biasa Ini Ada Pengikat Topernya Di Gada Ini Ada Tulisan Airflow System Airflow System Ini Itu Seperti Kebanyakan Kalau Tas Ini Dalamnya Ini Tebut Segera Kelihatan Ya Mungkin Gini Lalu Bagian Bawahnya Tidak Ada Tas Ini Belum Di Apa Belum Termasuk Cover Bag Jadi Tidak Ada Cover Bag Tidak Polos Kalau Barannya Apis Bagus Ya Bayang Bagus Jaitannya Juga Rapi Kuat Kelihatannya Dilihat Kuat Itu Warna Metal Ya Umumlah Banyakan Pas Kan Kalau Banyak Yang Suka Warna Hitam Ini Teman Aku Coba Aku Tidak Tidak Kasih Isi Yang Seperti Ini Bisa Ini Ada Elavis Ini Tempat Depan Ini Belakang Seperti Ini Jadi Kalau Tas Dipek Itu Bisa Segala Rumah Ya Maksudnya Biasa Untuk SD SMP Sampai Orang Kejar Pun Bisa Karena Standar Sekitar Ini Berapa Liter Ya Mungkin Antara 25 Dola Gimana Tentang Tas Dari Cosmet Ini Dipenya Di Malawi Ada Yang Sudah Pake Atau Yang Sudah Pernah Pake Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Pas Minas Ataupun Pengalamanya Selama Memakai Tas Ini Kalau Teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Klik Like Bagi Teman Yang Sudah Subscribe Saya Terima Kasih Setelah Subscribe Bagi Yang Belum Silahkan Subscribe Sekarang Juga Tekan Tombol Lonceng Supaya Teman Mengetahui Video Terbaru Dari FADJR 29 Tetap Mampir Datangin Terus Channel Youtube FADJR 29 Setelah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton